Duduk Musa di bawah pohon, tangannya gemeteran diangkat ke atas, dia pengen minta makan sama Allah, udah ini gak ada kebutuhan lain yang lebih menesak daripada makan, lemes banget ya Allah Maka dia kemudian berdoa minta makan, tapi kata Ibnu Kasih dalam tafsirnya, saking sopannya Musa, jaga adabnya Musa, maka Musa tidak tega untuk minta, ya Allah minta makan, enggak Kalimatnya Musa, Ya Allah sungguh, aku ini terhadap apapun yang kau turunkan diantara kebaikan, ya Allah Aku sangat fakir, aku sangat memerlukan, terserah kebaikan apa yang kau turunkan, aku hanya berharap kepadamu Akhirnya apa bu, salah satu perempuannya datang, ini surah Al-Qasas, ceritainya di surah Al-Qasas, perempuan ini datang Bang, dipanggil ayah saya bang, siap Neng, maka nanti Musa akan dapat julukan baru, amin, kowi dan amin Kuat dan terpercaya, kenapa? Karena Musa bilang kepada gadis itu, Neng tolong jalan di belakang ya Neng, saya yang depan Nanti kalau belok kasih isyarat, kenapa Musa milih jalan di depan? Musa itu dengan jujur mengakui kelemahannya, saya seorang lelaki muda Saya memandang wanita yang berjalan dari belakang pun, saya harus amanah menjaga hati saya Itu godaan berat Tolong Neng, jalan di belakang, saya yang depan Sopat Sampai kemudian Bertemu dengan orang tuanya Maka kata para ulama, doa itu kalau sopan sama Allah Allah pasti ngasihnya berlipat-lipat daripada yang diminta Berdoa itu kalau sopan sama Allah Allah itu ngasihnya berlipat-lipat dari yang diminta Musa minta apa? Makan, kalimat redaksinya Apa yang didapat Musa? Satu makanan, dia dijamu disitu Yang kedua dia disuruh cerita Makan Musa bercerita Lalu Bapak itu berkata Saya akan lindungi kamu, kamu sudah selamat dari orang-orang dolim itu Jadi satu makan, dua perlindungan Tiga kos-kosan, gratis Karena Bapak itu berkata tinggallah disini Empat pekerjaan Karena Bapak itu mengatakan Engkau boleh bekerja disini Delapan tahun atau sepuluh tahun Kau sempurnakan, terserah kepada engkau Lima istri Sebab aku, kata Bapak itu Akan menikahkan engkau dengan salah satu putriku Yang ke anak Nubu'wah Kenabian Dengan kenabian yang Allah anugerahkan kepadanya Jadi bu, disini Ketika diuji dengan rasa lapar Dan rasa takut Pada seorang Musa alaihi salam Apa yang terjadi padanya Justru ilu adalah awal skenario besar Untuk mengangkat dia Menjadi pemimpin agung Bani Israel Terima kasih